Tidak dapat kelasan yang baik. Pemerintah Provinsi Jambi bersama Kepolisian Daerah Polta Jambi membuat dan menyiapkan aplikasi online untuk mengawal pemanfaatan dana desa di mana melalui aplikasi tersebut seluruh informasi terkait proses dan penyerapan dana dapat dilaporkan. Gubernur Jambi Farori Umar usai meresmikan peluncuran aplikasi pengawalan dana desa yang diberi nama Sistem Informasi Kawal Dana Desa atau SIKAP di Jambi Selasa mengatakan pemerintah berharap sistem ini bisa menjadi wadah sinergi antara pemerintah dan kepolisian untuk mengawasi dana desa. Sementara itu Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Jambi Inspektur Jenderal Dirjen Polisi Firman Santia Budi mengatakan lewat program SIKAP semua warga Jambi berpartisipasi aktif di mana warga dapat memastikan aliran dana desa dimanfaatkan sesuai tujuan dan sasarannya. Kapolda mengatakan para kepala desa jangan takut dengan keberadaan para babim kamtip mas karena keberadaan polisi hanya untuk mengawal proses pengawalan dana desa. Sedangkan Direktur Kriminal Khusus Dirkrimsus Polda Jambi Komisaris Besar Polisi Edi Faryadi mengatakan Aplikasi tersebut terintegrasi dengan data dari Kementerian Desa di mana dalam aplikasi itu seluruh anggota bintara pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat atau babim kamtip mas dilibatkan pula untuk mengawasi. Babim kamtip mas bisa melaporkan kegiatan penyerapan anggaran dan realisasi dana desa di lapangan dengan bekerjasama aparatur desa binaan yakni kepala desa. Pengawasan dari petugas lapangan itu diharapkan dapat mencegah penyimpangan penggunaan dana desa sebagai bentuk bahan penyelidikan tindak bidana korupsi. Berdasarkan dari data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, dana desa mulai mengalir ke Jambi sejak tahun 2015 dan hingga kini dana yang telah mengucur sebesar total 4,5 triliun yang akan dibagikan kepada 1.399 desa pada 128 kecamatan di Provinsi Jambi. Keunggulan dari aplikasi sikat ini adalah babim kamtip mas memiliki data dana desa bersumber dari APBN yang terdapat di dalam aplikasi sikat dan terintegrasi dengan data dari Kementerian Desa dimana babim kamtip mas bisa melaporkan kegiatan penyerapan anggaran dan realisasi desa di lapangan dengan cara bekerjasama aparatur desa setempat yaitu Kepala Desa. Kepala Desa, kami Polda Jambi selaku elemen yang juga merupakan bagian dari pembangunan di Polda di Provinsi Jambi ini. Kepala Desa, kami juga bukan senang apabila Kepala Desa yang harus berhadapan dengan proses hukum. Jadi kita proaktif. Semuanya pencegahan dan preemptif pergiatan pembangunan sehingga semuanya bisa selesai. Pak, masyarakat bisa dilebatkan Pak? Iya, ini nanti transparan. Bisa dilihat Pak, dana desa ini kita dapat berapa, sudah dipakai apa, diatasinya masyarakat langsung kontrol. Silahkan. Demikian dari Jambi, Aldisa Putra melaporkan.